What's up basketball fans, welcome back to Time Out Kita tahu, talent on fire banget Baru main 4 menit, mereka berhasil melakukan 4 kali 3 poin Dan akhirnya mereka unggul 15-4 Nah, kalau gue bilang yang menyebabkan slow start ini untuk Indonesia adalah Mungkin ini kan a must win game untuk Indonesia Sehingga kayaknya para pemainannya sedikit tegang Kemarin mainnya di awal pertandingan Tapi untungnya Coach Victor Roring berhasil menenangkan pemain-pemainnya Nah, akhirnya Jammer Johnson dan juga Andakra Prastawa On fire banget di 6 menit terakhir quarter 1 Dan akhirnya Indonesia berbalik unggul menjadi 32-9 di 10 menit pertama Lalu quarter kedua gilirannya Abraham Damar Grahita meninggalkan jejaknya dia di Asian Games Mencatat 2x 3 poin dan total 8 poin di quarter tersebut Dan Jammer Johnson setelah istirahat sebentar Balik lagi ke game, masih on fire juga Jadi kita harus berterima kasih banget dengan Jammer Johnson kemarin Akhirnya di first half mereka unggul 51-43 Nah, tapi walaupun Thailand nih sempat ketinggalan double digits Seinget gue di quarter ketiga dan harus kehilangan big man mereka Pativan Kelahan di awal quarter 4 Karena fallout, tapi mereka tetep fight banget dengan Nakorn Jaina Sook Pinter mereka nomor 8, lalu ada Bandit Kelahan yang nomor 12 poin guard mereka Plus nomor 20 tuh jago juga Walaupun keliatannya gak kayak pemain basket ya bentukannya Tapi si Suktub ini kemarin melakukan layup di 5,5 menit terakhir itu Dan itu membuat skor jadi seri 75-75 Dan itu penonton sedikit tegang di awal basket senayan Tapi untungnya ada Koko Ius atau Zaverius Prawiro Yang berhasil mencetak 2x 3 poin secara clutch banget menurut gue Karena itu membuat Indonesia tetep unggul Dan kepercayaan diri pemain itu tidak turun kemarin sih Karena 3 poinnya Ius 2x Tapi kemarin yang menutup pertandingan dan memberikan kemenangan Indonesia ini Adalah tip-innya Valentino hubungan di 52 detik terakhir Jadi Archimis layup, Tino follow up Dan Tino ini pun menurut gue luar biasa banget dari benceng Indonesia Walaupun cuma 7 poin untuk Tino Tapi kalau kalian lihat di lapangan Energinya Tino untuk defense, deflections Yang gak ada di box score itu menurut gue luar biasa banget sih Valentino hubungan So good job Tino Untuk yang lain sih Kalau kita mau bahas adalah Jammer Johnson main top scorer dengan 28 poin dan 16 rebound Zaverius Prawiro 18 poin Prastawan 16 poin Dan Abraham Damargerahita dengan 13 poin Overall great job tuh Tino National Basket Indonesia Mereka main-main udah bagus banget Dan gue juga suka bagaimana mereka keep their composure in the last 5 minutes Kan skornya tetap sempet sama tuh Kalau mereka panik tuh bahaya banget Tapi gue seneng banget Mereka tetep eksekusi offense mereka Dan akhirnya bisa membuat Ius 2x 3 poin Dan bisa membawa kemenangan untuk Tino Indonesia Mungkin ada 2 hal yang gue ingin bahas Mungkin bisa dikoreksi untuk game berikutnya Yang pertama adalah fouling Fouling ini mereka ada 33 fouls Kemarin tuh menurut gue terlalu banyak banget Dan mungkin emang niatnya aggressive defense Biar lawannya gak bisa lewat Tapi mungkin kayaknya kemarin sedikit overly aggressive aja dikit Karena kalo gue inget di quarter 1 itu 2,5 menit awal ya Kalo-kalo tuh udah tim foul Itu tuh sayang banget kalo baru 2,5 menit udah tim foul Kalo udah tim foul kan tim lawannya jadi gampang banget mendapatkan free throw kan Jadi sayang aja menurut gue Dan Arki man Stop fouling Arki We need you on the court Kemarin Arki kembali fallout Dan juga Adi Pratama juga fallout So you guys both please stop fouling We need you guys both on the court For the next game And satu lagi mungkin bisa kita bahas adalah turnovers Turnovers mereka 20 Menurut gue masih terlalu tinggi Tapi untungnya main talent gak bisa memanfaatkan 20 turnovers itu But mungkin in the next game gue harapkan gue pengen liat angkanya jadi 15 lah Paling gak I think 15 is a good number for turnovers But Lawan Mongolia Next game Tetap harus kerja keras untuk memenangkan pertandingan itu Gue gak bisa menganggap Mongolia itu lebih enteng atau gimana Karena nomor 10 nya Mongolia itu jago banget sih menurut gue Namanya siapa? Bill Gunn Gue cuma inget nama Bill Gunn nya aja Tapi Kalo kata Taro Corbin ini gue dikasih tau sama dia Itu adalah Michael Jordan nya Mongolia So watch out for number 10 So jadi gue harap kan tim nasional Indonesia tetap fokus Dan harus bermain lebih bagus lagi daripada hari ini Demi mengamankan tiket ke quarterfinals nanti Nah ini akan menjadi sejarah pertama kalinya Mungkin kalau gue salah bisa di komen langsung di bawah Untuk international Indonesia kita lolos ke quarterfinals Asian Games So good luck Good luck boys Tanggal 25 nanti akan bermain lagi langsung Mongolia Enjoy your 4 days off Tetap fokus dan latihan yang Apa ya latihan untuk game plan nya nanti melawan Mongolia So good luck to everybody And I'm very happy with the win today Tonight I mean tonight Oh tonight Kemarin maksudnya Emang shooting nya jam 1 pagi sih sekarang Tapi maksudnya kemarin So I'm happy with that And Guys Jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk komen apapun yang kalian mau Don't forget to subscribe to my channel Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace